Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Di Hongkong harus prepare banyak jalan kaki dan naik tangga ya Soalnya banyak jalanan yang naik turun Kita lagi mau cari sarapan dulu nih, ada yang bisa tebak kita mau sarapan apa Ada coffee shop lucu, tapi aku kalau pagi-pagi gak suka ngopi sih Di sini banyak lansia yang masih kerja loh 45% warga lansia hidup dalam kemiskinan di Hongkong Jadi makanya banyak lansia yang masih harus kerja Wah udah sampe nih, and yes, it's a dim sum place Kita harus naik sekitar 2-3 lantai gitu ya Pas lagi naik udah kedengeran suara-suara bising dari dalam restonya Wah kayaknya bakalan rame sih nih Bener kan, full banget restonya Which means dim sumnya berarti harusnya enak ya Ada troli dim sum ala Hongkong Trolleynya muter-muterin semua meja Kita tinggal tunjuk aja mau makan apa Nanti akan di-stem di kertas untuk kita bayar nanti Semua stuffnya ramah-ramah kok Beberapa bisa bahasa Inggris Siap-siap galau ya, karena pilihannya buanyak banget Oh iya, emang tadi kita dapet tempat duduk? Yes of course, tapi harus sharing bersama AI dan asuk-asuk ini Ini tuh normal ya di Hongkong untuk sharing meja dengan orang lain Karena restoran mereka rata-rata kecil Harga properti tuh mahal-mahal Ternyata style makan dim sum disini tuh berbeda loh Rata-rata mereka pesen satu-satu Makan pelan-pelan sambil nginum teh Tapi kita malah pesen langsung semuanya Ini jadi mejanya tuh penuh gitu loh sama makanan kita Gak bohong, semua menu yang kita pesen enak semua dong Emang gak salah sih kita milih buat dim sum di Hongkong Soalnya dim sum Hongkong itu emang paling cocok sama lidah Indo ya Ada akong yang makan dim sum sambil baca koran Teh hulungnya juga enak banget deh Pahit, tapi ada aftertaste manisnya gitu Yuk jalan-jalan dulu sebelum nanti kulenaran lagi Lagi cari exit nih, mau ke temple Tapi pas keluar station, ternyata hujan Banyak yang nawarin incense atau dupa sembayang gitu Akhirnya pas tuh berdoa sebentar aja Aku juga gak jadi video apa-apa sih karena hujan Kita mau balik ke Oswe Bay untuk cari lunch Sekalian nanti balik hotel Oh iya, Interchange MTH Hongkong itu ada beberapa yang tinggal nyeberang aja kayak gini Jadi gak buang waktu kan Nemu supermarket di underground gitu, kayaknya menarik Kita emang kalau jalan-jalan suka banget ke supermarket Ada yang gitu juga gak sih? Buset, gede banget Tapi rasanya cuma original Iya Berapa air, berapa itu Best Kalau disini alkohol banyak yang diskon ya Soju disini murah-murah banget Cuma sekitar 25-30 ribu rupiah Banyak birbir import juga loh Ini lucu banget buat glass markers untuk house party Paling suka liatin packaging alkohol selalu bagus dan unik-unik Botolnya beneran camera made dong Sekalian stok obat impor deh Kalau lagi flu berat lebih ampuh sih Kalau ini tuh buat GERD ya Ada yang pernah coba? Kalau mau ke Disneyland, ada MTR khusus ya Jadi gak bakalan nyasar Sekarang di Times Square clock towernya udah ganti ya Toko La Perla juga udah tutup Padahal dulu bagus banget tokonya Shopping di Hongkong kan mahal ya Tapi kita ada tau tempat outlet jual barang-barang diskon nih Lokasinya di atas Mall Times Square Lantai 6 atau 7 gitu deh lupa Diskonnya juga beda-beda ya Kali ini lagi spotware dan computer fare Banyak orang lokal yang sedang berburu diskon nih Tas Valraven atau apa dah ngomongnya Cuman 330 Hongkong dolar Sekitar 600 ribu rupiah lah Ada komputer, printer, mouse, dan lain-lain Ada sport brailo yoga Tapi size-nya terbatas ya Terus ada baju renang, branded sunglasses, dan lain-lain Sedih abis nih udah last meal kita di Hongkong Ini salah satu comfort food kita ya Seru liat angkelnya masih cekatan banget prepare makanan Karena udah ngajah makan, tempatnya jadi sepi deh Harga makanannya sekitar 40-50 Hongkong dolar ya Hongkong milk tea 22 Hongkong dolar Rasanya lebih pahit dan wangi black tea ya Mirip milk tea Singapore Masih enak Manis, manis udang Miripnya enak Ya, ini lah orang bikuis kan Aku punya kuah kayak manis udangnya berasa enak Tapi gak amis Aku suka banget mie Hongkong yang kayak gini Biasa sih aku sebutnya mie kawat Cuma terliatnya aja loh ya Kayak kawat Panjang, tipis, dan garing-garing gitu Bukan tajem-tajem kayak kawat juga Kulit pangsitnya silky smooth Udangnya juga berasa wangi dan gurih, manis gitu Waduh bakalan kangen banget sih Makan wonton noodle sambil nyeruput milk tea kayak gini Tipe kuah noodle di Hongkong lebih ke light ya Tapi tet burih kok Hongkong termasuk negara yang unik ya Perpaduan antara Chinese dan Western Culture Populasi penduduknya 7,6 juta Walaupun menjadi salah satu negara paling ramai di dunia Hongkong punya daya tarik sendiri yang bikin ngangenin loh Pemandangan kota yang ramai Juga arsitektur yang unik antar bangunan tua dengan gedung-gedung tinggi dan modern Jadi Hongkong itu asik atau enggak? Jujur aku bingung jawabnya Soalnya aku udah punya seperti ikatan emosional gitu dengan negara ini Banyak memori yang sudah aku lewatkan disini Terutama bersama keluarga Kalau kalian ada memori tentang Hongkong Boleh share di kolom komentar ya MTR Hongkong termasuk yang tourist friendly ya Ada bahasa Inggris Papan directions jelas Even arus orang jalan pun rapi banget kayak gini Deket hotel ada playground Tadinya pagi kan mau jogging disini Tapi gak bangun kecapean Kita udah check out hotel dari pagi Tapi titip koper di lobby hotel Biar masih bisa jalan-jalan Soalnya udah mesti berangkat ke airport nih Kita naik airport bus nomor A11 Busnya nyaman Kita duduk di atas biar bisa lihat pemandangan Harga busnya 40 Hongkong dolar ya Next time mau cobain hiking atau naik cable car ah Busnya bener-bener berhenti di depan airport kayak gini Efisien banget kan Check in bagasi dulu Kita udah check in online Hamini 1 ya Pesawat kita masih di jam 7 malam Jadi masih bisa jalan-jalan di airport Ini kita lagi di toko Disneyland Ya ampun bagus-bagus banget barangnya Padahal aku gak gitu suka Disney loh Iya kayak timbul gitu Masuk ke dalam maksudnya Semua perenak-pereniknya bener-bener keliatan high quality Kalau bau bocil hati-hati bisa kalap sih disini Tapi untuk harganya agak pricey ya Definisi ada harga ada kualitas Kalau ke airport selalu pilih baju yang paling nyaman deh pokoknya Kayak gini aja Udah boleh cari guide ke berangkatan nih Sebelum masuk pesawat selalu ke toilet dulu Biar nanti di pesawat gak rempong ke toilet mulu Ini kita bawa banyak koper Soalnya sebelumnya kita habis dari China ya Kalian tipe yang bisa tidur selama perjalanan Atau yang gak bisa tidur Kalau kita sih lebih milih nonton film aja Ini aku lagi lanjutin nonton The Whale Sedih banget tapi lebih kesedih depressing gitu sih Gak kapok nangis lanjut film A Man Called Otto Ya lord ini lebih mewek lagi ternyata Makanan pesawat walaupun simple tapi tetep gak ngeninnya gak sih Ini sudah beri Hel aí Itu aja Disi Saat Bo public Saat Ba Saat Terima kasih.